Intro Ya Pemisarama TV tentunya masih bersama saya Satna Dewi Di acara cermin dengan narasumber kita Pak Sutrimo Siapa yang tidak mengenai Pak Sutrimo? Kita tentunya akan lebih sering ini untuk membahas Sinau Jawa ini ya Pak ya Kalau dibahas ini kayaknya gak habis-habisnya ini Pak? Iya, karena si Jawa itu sendiri kan sesuatu yang sangat besar gitu Dan sangat universal, komprehensif Bisa bicara apa saja gitu Oke, baik Ini nanti juga berbicara tentang seni-seni yang ada di budaya ya? Iya, jadi bisa apa isinya Kita sampaikan tadi babonan Ini nanti kita sebuah sesuatu yang induk yang besar Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi Bahasanya yang nomor tiga ketika bicara Jawa itu adalah Javanologi Javanologi adalah ilmu pengetahuan di dalam Jawa itu sendiri Kita bisa bicara ilmu konstruksi Kita bisa bicara ilmu pertanian Kita bisa bicara tentang ilmu perang Kita bisa bicara tentang teknologi-teknologi komunikasi Kita bisa bicara tentang komunikasi diplomasi luar negeri Di Jawa ada Sehingga kita mengenal bagaimana Majapahit itu bisa Hanjayeng Bawono menguasai sepertiga dunia Ini kan suatu peradaban yang besar gitu loh Nah selama ini saya sangat menyayangkan ketika Javanologi itu diarti sempitkan Dengan arti logi itu artinya sebenarnya ilmu itunya Atau teknologi ilmu ya Tetap diartikan kawruh Kawruh artinya larinya itu ke Apa namanya Ke kawruh Jawa yang dialarikan menjadi semacam penghayat Nah ini yang saya Kurang tepat ya Kurang tepat Ini terlalu disempitkan malahan Ketika orang bicara Javanologi Larinya kepada sesuatu Apa namanya Sesuatu yang berbau Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Terus sesuatu yang Kayak agama ya Ya seperti keyakinan Nah ini terlalu sempit gitu loh Oke Harusnya lebih luas ya Pak Lebih luas lagi Itu hanyalah bagian daripada Javanologi Ya itu bagian dari Javanologi tadi Sehingga kita harapkan dengan kita memberi pencerahan-pencerahan ini Ya kita kembalikan si Jawa itu pada yang sebenarnya Sesuatu yang universal Komprehensif Sesuatu yang heiklogis Itu yang sesuatu yang realistis ya Tidak bicara imajinasi, halusinasi Apalagi delusi Ya Tadi yang bagian dari budaya tadi gimana Pak? Ya kalau yang bagian dari budaya itu Javanese culture tadi Yang nomor satu adalah Bahasa dan sastra Yang nomor dua adalah Ada dan tradisi Yang ketiga adalah seni Yang keempat adalah jaga raga Yang kelima adalah Bahasa badan spiritual Oke Jaga raga tadi yang baik Bukan yang baik dan buruk ya Jaga raga tadi kok namanya kok jaga raga ya? Jaga raga itu dari kata jaga dan raga Bagaimana manusia itu menjaga raganya Menjaga dari apa? Dari penyakit Berarti itu mengandung pengobatan Termasuk ilmu silat Bila diri Jaga raga itu bagaimana manusia menjaga raganya Dari penyakit Dari musuhnya Dari binatang buas Dari keganasan alam Angin, hujan dan sebagainya Ini termasuk jaga raga Oke Nanti dikupasnya Itu bisa dikupas semua ya Pak ya? Kalau umpamanya Dhamma TV Mau membicarakan Ini barangkali 10 tahun pun Tidak habis-habis Dengan intensitas Satu minggu sekali Atau dua minggu sekali Tidak akan habis 10 tahun Iya Setahun hanya 40 sekian kali ya? Baik Nah Pak Kalau dari segi geografi Wilayah mana yang disebut Jawa ini? Jawa diartikan secara Geografis, teritorial Dan sukuisme Ini kan baru saja Jadi Setelah apa namanya Terjadi penyempitan makna Jawa Dan itu Sangat kental ketika Pada masa kolonial Belanda Waktu itu digunakan oleh Pemerintah kolonial Belanda Itu untuk mengadu domba Sehingga Orang yang tinggal di Di sini ya Di Jawa Timur, Jawa Tengah Itu ya Ini Dipancing-pancing emosinya Untuk berbeda Pemikiran Dengan yang ada di Jawa Barat Di Sunda Padahal ketika kita bicara Si Jawa yang tadi saya sampaikan Empuhubayun ini Kerajanya ada di Medang Kamulan Medang Kamulan itu Diperkirakan Saat ini adalah Di daerah Sangiran Di Apa namanya Di Lembah Bengawan Solo ya Nama rajanya adalah Apa namanya Sri Maha Punggung Pertama Gurunya namanya Ki Ajar Padang Sementara Ki Ajar Padang itu rumahnya di Gunung Padang Mau yang sekarang lagi Ini ya Di Cianjur sana Masa orang Sunda ya Ini kan gitu ya Waktu itu belum ada Istilah sukuisme Jawa Ataupun Sunda Dan kalau kita bicara tentang Teritorial ini adalah Tataran Sunda Atau Sundalen Yang dimana disitu Dijelaskan ada Ada dua lempeng bumi Yang selalu bergerak Sehingga lelur kita dulu Sudah paham betul Kalau di bawah kita itu Ada dua lempeng bumi Dengan istilah Petite takso konto Buku yang ubah Hanggetri jagad Itu di dalam Serat Aci Pamasah Itu Itu buku ini Juga dikarang Sudah ribuan tahun yang lalu Jadi lelur kita sudah paham betul Di bawah kita itu ada lempeng bumi Dan disini Akan terjadi ada gempa Sehingga Konstruksi bangunan Ini termasuk ilmu Javanulgi tadi Ini mengajarkan kepada kita Tentang konstruksi bangunan Yang ada di tanah Yang ada disini Sehingga ketika ada gempa bumi Itu aman Tetapi ketika kita Mengadopsi konstruksi Dari barat Ini kan ketika terjadi Gempa bumi Yang membunuh itu kan Bukan gempa buminya Yang membunuh kan Bangunannya Betul Kayaknya rumah-rumah ada dulu Yang pakai pasak Kayak gitu ya Pak ya Itu ketika ada gempa bumi Kan cuma krengket Krengket gitu aja Betul Berarti kita sebenarnya Mengalami kemunduran Iya kita mengalami kemunduran Karena Leluhur Generasi muda kita Tidak lagi paham Siapa leluhurnya Tidak lagi membanggakan Dan mempelajari Ilmu-ilmu dari leluhurnya Bahkan kita membanggakan Ilmu pengetahuan Dari bangsa lain Kita lupa siapa kita Kita lupa siapa Bapak ibu kita Siapa lupa leluhur kita Ya Semakin dijauhkan dari Jati diri kita Sebenarnya Ya Baik Jadi acara ini Sebenarnya bermanfaat Untuk kembali mengenal Jati diri kita ya Pak Jadi Kalau dari segi geografi Ada Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Itu pun setelah Setelah kolonial Setelah Indonesia Merdeka Kalau secara suku Apakah karena terlalu banyak orang yang Menganut ajaran Jawa ini Sehingga Dibilang suku Jawa gitu Pak Konsep suku bangsa Ini kan baru saja Di dalam konsensus internasional itu kan Baru dimunculkan konsep suku bangsa Ada konsep bangsa dan negara itu kan Itu baru tahun Kalau enggak 1800an Sebelum itu kan Tidak ada konsep Suku bangsa Tidak ada konsep bangsa dan negara Belum ada waktu itu Sehingga orang mengatakan Inilah Nusantara Waktu itu Belum bicara tentang suku Nusantara Menujukan suatu tempat Sebenarnya ya Untuk menujukan suatu tempat Adalah Nusantara Dari kata Nusa dan Antara Karena kita Berada di Antara Dua Dua Nusa besar Dua puluh yang besar Yaitu benua besar Oke Nah Kalau Kalau istilah Jawa Merujuk pada pengertian etnis Sebenarnya siapa nenek moyang orang Jawa Kalau kita bicara Sebenarnya kita bukan etnis ya Jawa itu ya Tapi kalau kita bicara manusia Jawa ini sudah ada Mulai Dalam Manusia yang Tinggal di Tanah ini Ini sudah ada Mulai 10 juta tahun yang lalu Kita bisa lihat bagaimana Fosil-fosil manusia purba Yang ada di Sangiran Yang ada di Trinil Yang ada di Ngawi Purba Yang ada di Wajak Di Tulungagung Itu menandakan adalah Peradaban-peradaban kuno Di Sangiran itu Selain ditemukan Manusia purba Juga ditemukan gerabah Di sana berarti Sudah ada peradaban Waktu itu Terus Di sana juga Ditemukan Apa namanya Tulang-tulang Binatang laut Sehingga ini Semakin menguatkan juga Dengan penelitiannya Profesor Arui Santos Dengan zaman Ketika kutub Apa istilahnya Kutub es mencair Sehingga Akhirnya disini Akhirnya Air meluap Sampai Ke puncak gunung Sehingga Di Sangiran ini kan Memang perbukitan kapur Ini ditemukan Tulang-tulang manusia purba Dan ditemukan juga Tentang Tulang-tulang Binatang laut Oke Itu peradaban yang Sudah sangat lama sekali Ada yang mengatakan Itu peradaban Lemuria Kalau kita bicara Tentang sebuah Kehidupan Sumber kehidupan Itu adalah ketika Empat alam Itu ada disitu Apa Air Tanah Api Udara Oke Nah di tempat kita Empat ini Sangat sempurna Berarti disini Adalah sumber peradaban Disini Adalah sumber kehidupan Sempurna dibandingkan Dengan mana misalnya Ya Sebagai contoh Makanya kita bandingkan Timur Tengah Oke Disana unsur api Lebih dominan Unsur air kurang Kita pergi ke Eropa Disana unsur air dominan Unsur api kurang Dingin ya Ada Sudah salju ya Oke Keseimbangan berarti ya Al-Watar dong filmnya itu Di tempat kita inilah Empat anak asir itu Sempurna Disinilah Apa namanya Permulaan kehidupan Dan peradaban Dan disinilah manusia Benar-benar belajar Untuk menuju ke keseimbangan Berarti Tentang empat unsur itu Luar biasa ya Berarti mercuswa dunia Bakalan benar-benar terjadi dong Dan Setelah Manusia itu Mulai berkembang biak Tentunya mereka akan Melakukan Karena manusia itu kan Diberi bekal nalar ya Sehingga mereka biasanya Melakukan pencarian-pencarian Nah biasanya pencarian Kalau kita bicara ilmu alam Orang akan melakukan Pencarian itu Kepada sesuatu Apa yang dia cari Atau dia melakukan Sesuatu menurut Genda alam Kalau kita lihat Ketika kita taruh lah Apa namanya Memakai sampan ya Dengan sesuatu yang sederhana saja Sampan dalam artian Kayu di tali-tali Menjadi Rakit gitu ya Di laut utara Kita akan sampai India Kita akan sampai ke Apa namanya Di Selat Asia Afrika sana Ngikutin alam aja gitu Ngikutin arus aja gitu Karena Angin Ini selalu bertirp ke utara Karena itulah Di benua utara Ini ada kehidupan Ada manusia kutub Ada beruang kutub Ada manusia eskimo Tetapi di kutub selatan Gak ada Oke Jadi Lelur-elur kita dulu Belajar juga dari alam ya Dari alam Pergerakan alam itu ya Iya Luar biasa Gimana Keren gak ini Sebagai orang Jawa ini Nah Siapa orang pertama Jawa Pak Kalau Di dalam berbagai serat kuno Orang Jawa ini keturunan Sangjang Manu Karena di dalam konsep Jawa Dunia ini Tidak Diciptakan Oke Kehidupan ini Tidak diciptakan Tapi tercipta Jadi Tidak ada Sang Maha Pencipta dong Tidak ada Sang Maha Pencipta Tapi konsepnya Bukan diciptakan Tetapi tercipta Secara sistem alam Oke Karena kalau Maka kita pakai konsep Apapun yang ada Di dunia ini Pasti ada yang Menciptakan Siapa yang menciptakan Tuhan Ini yang agamis Yang ini Dibangunlah Teori konspirasi Apapun yang ada Di dunia ini Pasti ada yang menciptakan Siapa yang menciptakan Yang menciptakan Tuhan Berarti Tuhan ada Nah siapa yang menciptakan Tuhan Kalau kita memakai konsep Penciptaan Nah Jawa tidak Mengakai konsep itu Semua kehidupan ini Tercipta oleh sistem alam Nah Sang Jang Manu Dan Sang Jang Manu itu Diceritakan dalam serat-serat kuno Punya istri yang namanya Sata Rupa Sata itu artinya seribu Rupa itu adalah wajah Kalau kita bicara ini Sebenarnya ada sebuah bahasa simbol Sang Jang Manu Ini akhirnya kan berkembang ya Menjadi manusia Men Bumen Ini bahasa Bahasa Induk di dunia Sang Jang Manu itu jadi Bahasa Induk ya Awalnya dari sini Dewa Manu gitu loh Terus Nah Siapakah yang dimaksud dengan Ini bahasa filosofi Si Sang Jang Manu Manu itu adalah Apa namanya Mohon maaf Sepirma Sepirma Mani ya Manu Mani Betul Manu Mani Itu bahasa kita Bahasa Jawa kuno Gila ya bahasa Induknya dari sini ya Induknya dari kita Terus punya istri namanya Sata Rupa Sata artinya seribu rupa itu Wajah Jadi seribu wajah Apa itu Mohon maaf Sel telur Jadi sel telur pada wanita itu kan ribuan Tinggal bagaimana nanti si sepirma itu Mampu membuai sel telur tadi Oke Itulah merupakan Apa namanya Sebuah filosofi Tentang Proses Proses Terciptanya kehidupan Terciptanya ya ini ya Terciptanya Nah selama ini Ini kan jarang dikupas orang Jarang Itu khusus ini Oke Itu khusus lebih dalam lagi Nanti kita kupas lagi Baik Itu ya yang disebut Sanghyang Manu itu ya Sanghyang Manu Jadi gak ada Atau Dewa Manu Oke konsepnya bukan Ada Seperti Adam Hawa itu bukan ya Bukan Adam Hawa konsep Timur Tengah Jadi beda ya Sama kita ya Sehingga kalau orang Nusantara mengatakan Lulur Apa Lulur Nusantara bukan Adam Hawa Ya bener Lulur kita tuh Sanghyang Manu Oke Tahu dirilah kita ya Tahu diri kita ternyata Punya lulur sendiri ya Oke Beda Beda Oke Ya itu tadi bisa dikupas lagi Terus siapa orang pertama Jawa Ya Sanghyang Manu tadi Bagaimana ciri-cirinya orang Jawa Pak Ketika kita bicara ciri-ciri manusia Jawa ya Tadi sudah katakan Jawa itu sendiri Ini harus kita bedakan Jadi manusia Jawa secara biologis Atau manusia Jawa secara karakter Value tadi kan beda ya Oke secara suku itu maksudnya apa Pengertian suku itu kan biologis Ini baru-baru saja Oke biologis ya Kalau suku termasuk di dalam biologis Biologis Yang satunya lagi karakter Karakter atau value Nilai Sebuah nilai kehidupan Nilai Jawa Oke Bagaimana ciri-ciri orang Jawa berarti kita berbicara tentang Karakter Karakter dong Bukan biologis ya Bukan biologis Bisa macam-macam nih Iya Termasuk saya ini Aku orang Jawa Kalau kita bicara tentang Apa namanya Biologis tentunya Mohon maaf ya Nanti akan banyak hal ya Karena Orang yang ada di Lembah Berantas Ataupun di lembah Bengawan Solo Ini berbeda Secara fisik Ini dengan yang ada di Mbanyuwangi loh Nggak usah jauh-jauh ngomong Di Cina Atau Atau di benua lain enggak Ini baru yang ada di Tanahnya sama Kulunya sama Beda wilayahnya Beda wilayahnya udah beda kok Bedanya kayak apa Pak? Coba lihat aja Karena Secara fisik ya Kita bicara tentang Orang-orang yang Berpostur Orang Yang ada di Lembah Sungai Brantas Sama Lembah sungai Bengawan Solo Ini ada kemiripan Tapi kalau kita bicara Secara fisik yang ada di Mbanyuwangi Atau yang di Madula Beda Soalnya deket laut? Ya Apa karena deket laut? Bisa jadi Karena itu adalah pengaruh alam Iya Iya Tapi kalau kita bicara Manusia Jawa Siapakah Manusia Jawa Dalam arti Karakter Atau nilai Itu tentu Kita akan bicara tentang Bagaimana karakter seseorang Bagaimana tentang Perilaku seseorang Bagaimana dia mampu Enggak dia bersinergi Harmonisasi dengan alam semesta Nah bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Supaya kita bisa melihat Introspeksi diri Apakah saya benar-benar Sudah berkarakter Jawa? Saya mau nanya Kedalam diri saya sendiri Pak Nah sebuah contoh gini Harusnya bagaimana nih? Kalau itu bicaranya pribadi Gak apa-apa Bu Tapi gak saya buka Sampai dalam Gak hanya sebuah contoh aja Iya iya dong Ini pemirsa juga lagi Maitanya Aku Jawa duduk ya Gitu Ngaku-ngaku ternyata Kita ini Sebuah contoh begini Dulu Bu Sada di Jakarta Waktu saya kenal pertama Perontok yang berserah Bu Min kan Bu Sada gak ada disini kan Betul-betul Di Jakarta dengan segala kemewaannya Oke Kok tau loh kalau kemewaannya Ada segala Kegilaannya Setelah itu Karena Ada permasalahan kehidupan Bu Sada akhirnya Drop Jatuh Terus Nah ketika Bu Sada Menerima Apa Drop tadi Terus Bu Sada itu Lang apa Istilahnya itu Langsung Don Ya Berarti gak Jawa Oh gitu Iya Berarti apa dong saya Kalau bukan Jawa Ya Perlakunya tidak Jawa Oh Perlakunya tidak Jawa Ya Karena Bu Sada Kena Apa Misalnya ketika Mengalami kemewaan Jatuh Lupa diri Oke Nah Setelah Jatuh Lupa diri lagi Sehingga kalau orang Jawa Itu walaupun Di pangku kemewaan Ya tetap dia hidup Dia tidak lupa diri Ketika dia dalam masa kesusahan pun Dia juga tidak lupa diri Ini tadi misalnya loh ya Ya ini misalnya loh Ini misalnya loh Misalnya Saya Pak Sutrimo gak tahu yang sebenar Benar Oh iya gak tahu Saya kan cuman Dan ini sebenarnya bukan hanya Bu Sada yang saya sampaikan tadi Banyak orang Iya Kita semua Semua orang Seringkali Kadang-kadang kita Sedang mengalami kejayaan Kemewaan Kita lupa diri Terus setelah itu Tertimpa masalah Jatuh Dia lupa diri lagi Dia Apa namanya Dia menyesali Sampai dia Dia tidak mau bangkit Berarti kan gak Jawa Ilang ya Ilang Jawa nih Ilang Jawa nih Sehingga kalau orang yang berkarakter Jawa Walaupun dia Dalam Masa Kejayaan Kemewaan Dia tetap hidup Dia tetap bersinergi dengan alam semesta Alam semesta itu Tidak hanya sesama manusia loh ya Tapi juga binatang dan tumbuhan Oke Kita belajar dari Bagaimana bunga itu Kuncup Mekar Kemudian layu Busuk Mati Sebenarnya Proses aja gitu ya Kehidupan ini Pak Setrimo Ya selama ini kan banyak orang yang tidak mampu bersinergi Dan berharmonisasi dengan semesta Kita pikir kita akan hidup selamanya Pak Dengan raga ini Pak Gitu kan Memang kalau dalam konsep Jawa itu tadi Hidup itu kan kekal Yang tidak kekal kan material kita Nah seringkali kita kan Menggunakan material kita itu kan Karena terlalu banyak ego Atau banyak aku Yang seharusnya kita belajar menjadi super ego Meninggalkan keakuan Untuk menjadi sang aku Yang ini bahasan minggu kemarin Ya 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 Nah itu perjalanan ke dalam ya Pak Udah bisa lebih mengenal Hal itu bagi sebagian Masih mungkin adalah sebuah teori Atau sebuah pengetahuan Tapi setelah kita mengalami jatuh bangunnya Di dalam kehidupan Ya itu pendewasaan Baru deh Sampai pada tataran spiritual itu Kalau yang di dalam budaya itu ya Menjadi mungkin arif bijaksana mungkin secara spiritual Jadi begitu ya Pak Nah sebenarnya Apa sih istimewanya orang Jawa Sampai kita buat konten nih Yang benar-benar ngomongin Jawa nih Gitu Pak Apa istimewanya Pak Karena Jawa itu sangat universal Jawa itu tidak bicara teritorial Geografis Tidak bicara tentang sukuisme Sehingga orang Belanda Orang Eropa ya Orang Cina Itu bisa jadi Jawa Dan indikatornya sampai sekarang ada Seringkali kan orang bicara Oh orang Cina juga Jawa banget Malah kadang oh Bocahki Rajowo Iya 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 Jawa itu sangat universal Ada indikator ya Masih tersisa sampai sekarang Tentang indikator soal Jawa tadi Oke indikatornya apa Pak Saya perlu ini Ya Seperti contoh Mbak Manya Tadi sesuatu Sesuatu apa ya rumor ya Yang beredar di masyarakat Maksudnya Bocahki kok Rajowo Kenapa? Karena dia Mbak Manya Dia tidak tahu tata kerama Oke Dia tidak tahu etika Dia tidak tahu Bagaimana dia berbakti Pada orang tua dan leluhurnya Dia tidak tahu bagaimana Dia harus harmonisasi Dengan adik-adiknya Dengan keluarganya Dengan semesta Dengan Dengan apa Dengan binatang Dengan tumbuhan Dia tidak mampu berharmonisasi Dia egonya terlalu tinggi Dia merasa Dialah sang penguasa Dialah Sang Apa namanya Dialah yang segalanya Ini kan tidak Jawa Kalau ada istilah di Kalau saya sebagai muslim Ada Kita adalah Kalifah Kalifah bumi Yaitu Al-Fakora 130 Itu benar gak? Saya tidak mau membahas itu Karena saya bukan Maksudnya dibandingkan dengan Konsep Jawa Beda Oh beda ya Saya tidak membahas itu Karena curan agama Iya Tidak maksudnya Artinya gitu loh Beda Beda Kalau itu tadi kan Saya balik bilang Harmonis dengan alam Memang konsep Agama Islam dengan Jawa Jauh beda Saya tidak membahas itu Mungkin ya Karena budayanya lahirnya Di daerah yang Yang semua alam sempurna Sehingga kita diajarkan Harmoni Sehingga di dalam Ajaran Jawa itu Manusia adalah Mikrokosmos Jagad Cilik Dan kita bagian dari Makrokosmos Jagad Gedi Oke Kalau kamu Kalau kita merusak alam Berarti merusak diri kita Kita sendiri Karena kita bagian dari alam Itu ya Kita tidak Kita tidak bicara Subyek dan obyek Kalau kita bicara Sebagai pemimpin Kan kita Subyek Dan alam semesta adalah obyek Kita tidak bicara Seperti itu Kita bicaranya adalah Suatu bagian Yang tidak terpisahkan Oke Pak Sutrimo Lepas dari pertanyaan Ini disini ya Sebenarnya Apakah memang Lebih baik Manusia ini Belajar segala macam Termasuk Dalam budaya-budaya Yang di luar tadi Ketika dimasukkan Kesini Ya Nah kalau Kenapa budaya-budaya Asing itu Begitu mudah masuk Kesini Karena memang Konsep Jawa tadi kan Harmonisasi dengan semesta Nah budaya asing itu kan Bagian dari semesta juga Cuman yang jadi Permasalahan adalah Ketika orang-orang Disini tidak lagi Berjati diri Jawa Dia lupa daratan Dia menjadi Tidak Jawa Sehingga dia Tidak mampu Mau filter Dari budaya-budaya Asing tadi Ini akhirnya Menjadi rusak Akhirnya tadi Saya katakan Kalau kita mau Bicara Jawa Apa indikatornya Jangan sampai Kita bicara Jawa Tapi kita gak punya Indikator Jawa Kita bicara Dureknya ternyata Yang dibawa adalah Nongko Nangka Sesuatu yang berbeda Dengan kita itu Bukan berarti salah Tetapi kalau konsep lain Kalau Busada beda dengan saya Salah Kalau Busada tidak Sepemikiran dengan saya Salah Jawa tidak seperti itu Akhirnya Ada tuntunan Kalau tidak Sepemahaman dengan saya Boleh saya bunuh Putus di Itu bukan acara Jawa Seperti itu Tidak mengarah ke Kebijaksanaan Acara ini Membuat kita Terbelalak Tercengang Bahkan Saya juga merasa Begitu banyak yang Saya tidak ketahui Tentang Apa itu Jawa Saya mengaku Jawa Tapi Ternyata Pak 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 Kalau Manusia hidup Jatuh bangun Di dalam Kesulitan Di kehidupan kita Saya mengakui juga Bahwa Kita melakukan Banyak kebodohan Kita ini kan juga Bodoh Bodoh Lalai Lengah Tapi Jangan sampai Kita kehilangan Rasa Belajar Sebagai siswa Di bumi ini Saya rasa Ada petunjuk Kenalilah Kenalilah dirimu Kenalilah dirimu Untuk mengenal Tuhan Kenalilah dirimu Beneran Bagaimana kita Itu sebenarnya Ada sebuah clue Yang membuat kita Harusnya Penasaran nih Untuk bisa mengenal Tapi sedalam apa Kita mengenal diri Diri kita ini Nah mungkin Jawa bisa Membuka Suatu pintu Kalau kita bicara Secara ilmiah Bahkan penelitian ilmiah Tuhan itu tidak ada Oke Itu adalah Ranah Penelitian ilmiah Kalau banyak orang Mengatakan Lu ini dasarnya Kitab suci Lu itu ranah iman Jadi Silahkan Anda Bergulat di ranah iman Tapi kalau kita bicara Keilmuan Ya Tuhan tidak ada Tuhan adalah Merupakan imajinasi manusia Tuhan itu Ada di dalam Hati dan pikiran manusia Ketika Orang Indonesia Mulai lahir Sudah di cekok Ya gama Orang Indonesia Kan mengatakan Tuhan itu ada Coba kita Bayangkan Kalau kita di Rusia Di Cina Yang disana Orang-orang sekuler Orang-orang ateis Ya mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada Karena Tuhan itu ada Di hati dan pikiran manusia Oke Ya oke Jadi ada konsep-konsep Ya Nah sebenarnya Kalau konsepnya Orang Jawa Gimana Pak? Ya Kalau kita bicara Tentang konsep Jawa Tentang ketuhanan Tuhan itu Adalah Sesuatu yang Kinoyongopo Sesuatu yang Tidak terperkirakan Jadi Dalam konsep Jawa Tuhan itu Tidak bisa Didefinisikan Tidak Tidak Antromorpis Jadi Nah selama ini Kalau kita lihat Dari ajaran-ajaran asing Ini Tuhan kan Antromorpis Antromorpis Jadi digambarkan Seperti manusia maha Ini ajaran asing Kalau ajaran Jawa Tidak Tuhan itu Tankenokinoyongopo Sesuatu yang Tidak terperkirakan Tuhan itu adalah Aduh tanpa wanganan Selat tanpa singgolan Jauh tidak berjarak Dekat pun Tidak bersentuhan Jadi Dan Jawa tidak Memberi nama Tuhan Tuhan tidak bernama Tankenokinoyongopo Tidak bisa Tidak bisa Diungkapkan Dengan otak kita Yang kecil ini ya Karena itu Kebesaran itu ya Jadi orang Jawa Tidak pernah memberi Nama Tuhan Jadi Orang Jawa hanya Bisa memberikan Sebutan Tuhan Nama dan sebutan itu Berbeda Tapi agak Tapi kreatif loh Pak ngasih nama itu Supaya bisa kebayang Kalau tidak Tidak kebayang Itu mungkin Salah satu kreativitas Pada saat itu Untuk menggambarkan Kalau saya juga Tidak mau menyalahkan Ajaran asing Yang berani Memberi nama Tuhan Karena tadi Kalau kita bicara Secara keilman Tadi kan memang Tuhan ini Muncul di dalam hati Dan pikiran manusia Berarti Tuhan Kan ciptaan manusia Sehingga ketika Suatu bangsa itu Berpikir tentang Tuhan Dia akan berimajinasi Dengan Tuhan Tentang Tuhannya Dia menciptakan Tuhannya Tetapi kalau Bangsa yang Bersifat Berkarakter sekuler Ateis ya Dia tidak akan Merekayasa tentang Tuhannya Apalagi memberi nama Merekayasa saja tidak Berimajinasi saja tidak Kurang imajinasi berarti Kurang imajinatif Kalau kita mau jujur Bahkan orang-orang Seperti itu Yang imajinasinya Sangat kuat Dan akhirnya Mereka menciptakan Peradaban Pak Ya kalau memang Segala penciptaan ini Memang terjadi Secara sistem Ya sistem alam Betapa unitnya manusia Dengan segala pemikirannya Yang Beraneka ragam itu Pak Ya Karena beraneka ragam itulah Dalam konsep Jawa Tidak bicara salah benar Oke Tapi bicaranya adalah Ruah bin eda Sesuatu yang berbeda itu indah Dan sesuatu yang berbeda itu Tidak berarti salah Berarti tidak salah juga yang sana Ya tidak salah Oke Ini suatu perbedaan yang indah harusnya ya Jadi Kesuatu bangsa yang beranggapan Tuhan ada Tidak salah Indah juga Indah Nah suatu bangsa yang beranggapan Tuhan itu tidak ada Juga tidak salah Ini kalau konsep Jawa Ya Tapi kalau konsep asing Oh yang tidak bertahan itu salah Oh salah benar gitu Ini dua benar Lu salah Lu salah Baik Kita makanya ada bineka tunggal ika juga ya Bineka tunggal ika terus apalagi itu Tanhana Dharma Mangroa Apa itu Pak Ya Jadi ketika kita bicara tentang filosofi bangsa ini Saya adalah bineka tunggal ika Saya tidak sepakat dengan pluralisme Karena kalau kita bicara pluralisme itu konsepnya Sesuatu Menghargai perbedaan Menghargai perbedaan itu akan menjadikan ego Saya berbeda loh ya Busada harus menghargai saya Ya ada harganya ya Ego muncul Tetapi kalau kita bicara bineka tunggal ika Bineka Sesuatu yang bineka itu adalah kodrat alam Tunggal ika Tunggal ika Tunggal ika Tunggal ika Tunggal ika Jadi sesuatu yang bineka tidak perlu dipermasalahkan Kita utamakan Kebiscayaan sudah pasti Sudah pasti gitu loh Jadi ketika kita berbeda tidak perlu kita minta dihargai Karena sesuatu Sesuatu yang alami Yang penting kita utamakan adalah tunggal ikannya Sehingga dilanjutannya adalah Tanhana Dharma Mangrua Tidak ada sesuatu Dharma yang mendua Tidak ada sesuatu kebenaran yang mendua Nah itulah kebenarannya Kebenarannya apa? Kebenarannya dari bineka tadi Iya Kebenarannya kita menghirup udara yang sama Iya Sama di Amerika juga sama Itulah konsep kita saudara 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 Dari saudara Baik saudara-saudara Aduh indah sekali itu ternyata ya Memang kan tidak ada pembatasan Oh saya orangnya beragama Anda tidak beragama Atau udaranya beda Itu kan tidak juga Iya tidak ada Tapi saya baru tahu pak Kalau saudara itu adalah seudara kita Iya dari kata seudara memang Bagaimana pemerintah Dawa TV Saudara-saudara Ternyata indah sekali Dan udara itu adalah bahasa Jawa kuno juga Oke Luar biasa ya Ini ternyata sedikit-sedikit kita mulai bisa menguak tentang sesuatu Yang mungkin belum pernah kita tahu Baik Sejarah Jawa dari berbagai sumber Salah satunya adalah Kitab Tantu Panggelaran Ini saya baru dengar loh ini pak Ini baru bisa Dawa TV Baru dengar kali juga ya Serat Tantu Panggelaran Tantu Panggelaran itu maknanya adalah Panggelaran itu sesuatu yang digelar Sesuatu yang tercipta Sesuatu yang pasti Tantu itu pasti Nah Serat Tantu Panggelaran sendiri itu baru Diperkirakan lahirnya Serat tadi Tahun 1557 Akhir Majapahit Awal Kasultanan Demak Sehingga kalau kita baca Serat Tantu Panggelaran itu berbentuk perosa Perosa itu bukan termasuk Sastra Jawa kuno Karena sastra Jawa kuno itu jarang yang Berbentuk perosa Terus kalau kita baca disitu Ada juga Apa namanya Mula akulturasi Antara pemahaman-pemahaman Ajaran Dayah dengan Ajaran-ajaran Jawa Sehingga di dalam Serat Tantu Panggelaran itu Diciptakan Diceritakan ya Bukan diceritakan bahasanya Tanah Jawa ini dulu kosong Bergoncang Setelah itu Dewa menciptakan manusia Dari tanah Ini kan konsep Mohon maaf Konsep Timur Tengah Manusia diciptakan dari tanah itu Sementara dalam ajaran Jawa kan tidak Ajaran Jawa Tahu tadi Dari Sangjang Manu Dan Sata Rupa Lingga dan Yoni Sangjang Manu itu kan Lingga Sata Rupa itu adalah Yoni Ini konsep Dawa kuno Nah sementara kalau kita bicara Manusia dibuat dari tanah itu kan Bukan konsep kita Nah sementara di Serat Tantu Panggelaran itu Seperti itu diceritakan Sang Dewa Apa namanya Membuat manusia dari tanah Dikepel-kepel gitu ya Ini bukan konsep kita gitu Saya tidak mengatakan konsep ini salah atau benar loh ya Ini bicara tentang Tentang sastra itu sendiri gitu loh Iya, iya, iya Jadi kita Kita boleh lah berimajinasi ya Kenapa kok Yang gaerah di sana Menurut budayanya Kok menciptakan itu dari tanah ya Gitu ya Apa karena banyak tanah di sana Di Timur Tengah kan tidak ada tanah liat yang bisa dikepel-kepel Barangkali Apa mereka berpikir bahasanya Awalnya itu kan lelur mereka ya dari sini Tepuk tangan gitu Memang dari sini gitu loh Memang dari sini ya Pak sejarahnya ya Terus mencar kemana-mana gitu ya Iya Tanda-tanya Ayo diteliti Ayo belajar gitu ya Jangan Cuma Apa ya Ayo belajar gitu Penasaran gitu ya Pak ya Kepo harusnya ya Pak ya Ini ada sejarahnya ga Pak? Ada Iya cuman rasanya kurang apa ya Jadi sini ya Kalau sekilas aja kan Kalau kita mau betul-betul belajar secara keilmuan ya Tidak Tidak apa Tidak Istilahnya dogmatis Itu cerita tentang Brahmana Brahma Abraham Ibrahim Iya ya kok saya juga Brahmana itu orang Jawa Orang yang ada di tanah ini Oke Nah setelah itu konsep Brahma Setelah itu Abraham Ibrahim Berarti itu cerita udah Entah kapan itu ya Iya Ribuan tahun atau? Iya ribuan tahun silam ya Dan Disitu memang Ada sebuah Ada kemiripan cerita sebenarnya Tapi kalau kita sudah Dibungkus dengan dogmatis Tidak bisa Kita bicara itu Oke Yang cita-cita kayak gini Ada di buku apa Pak? Kita ada di beberapa penelitian Ya Sebenarnya tidak satu buku Jadi kita harus Mampu mengambil benang merahnya Tentang cerita Brahmana Tentang cerita Brahma Tapi saat ini kan Kata Brahmana kan Lebih mengarah pada Sosok Suatu Spiritualis gitu loh Padahal dulu Brahmana itu adalah Sosok Yang apa Biasanya mengajarkan Sebuah kebaikan Ya Saya itu bergerak menjadi Brahma Nah Brahma kan Akhirnya menjadi konsep Dewa Nah Di dalam ajaran Jawa Dengan ajaran indah Juga berbeda Jadi Kalau di dalam ajaran Jawa Dewa Dewi Itu dari kata Dep Dep itu artinya sinar Itu adalah kuasa Tuhan Ajaran mana itu? Ajaran Jawa Kok ada Tuhan? Sinar Tuhan Jadi Dewa Jadi Dewa atau Dep Itu adalah sinar Atau kuasa Tuhan Tetapi kalau di ajaran India Dewa itu kan dianggap Tuhan Saudara-saudara Saudara itu ternyata Seudara gitu ya Bahasa yang luar biasa indah Menurut saya Karena itu Pemahaman itu Bahwa kita itu adalah Seudara Ternyata Orang sudah menemukan Kata-kata itu dulu Pak Saya berungganya sekarang gitu Baru-barulah gitu Kita ini kan sebenarnya Satu udara yang sama ya Kenapa yang membuat Apa yang membuat kita berbeda? Kenapa harus kita membenci gitu? Kenapa kita harus membenci gitu? Kan sama Di hidupnya sama gitu ya Juga kita punya matahari yang sama Sumber cahaya yang sama Perkara Satu orang percaya dengan Tuhan Tuhannya atau tidak Itu kan urusan pribadi masing-masing Karena Tuhan yang kita anggap benar Belum tentu benar Ya Jadi mungkin kebenaran ada di dalam diri Tetapi ketika kita berinteraksi Dengan yang lain Nah kita harus mampu Kebenaran milik kita Belum tentu kebenaran milik orang lain Betul Jadi pribadi dong Pribadi Sehingga itulah Saya sangat sepakat dengan Bung Karno Untuk Apa ya Dasar negara kita itu Pansasila Dan Pansasila itu Tidak ada satu silapun Yang bicara agama Sehingga di Pada masa pemerintahnya Bung Karno Ini tidak ada kolom agama Dalam data kependudukan Hmm Mulai ada kolom agama Di data kependudukan itu Mulai ada baru Terutama Mulai disahkan oleh Pemerintah Pak Harto Ada baru itu Undang-undang nomor satu Tahun sembilan Yang berbunyi Semua warga negara Indonesia Wajib Memeluk agama Yang diakui Oleh pemerintah Hmm Untuknya Mulai disitulah Karena kita banyak konflik Ya Seharusnya kita kembali Ke Pansasila yang ngasih Oke Jaman milenial Milenial ini Pak Jaman keemasan Puncak kesadaran manusia Memang harus Ada pencerahan-pencerahan Seperti ini Saya rasa Pak Ya Baik Hmm Untuk data bis saja Pak Dikasih kolom Pak Ini mau kemana Nanti wisata Kemana mungkin ya Oke Jawa itu berapa Pak Ada berapa Pak Apakah Sunda bukan Jawa Kalau kita lihat bahasanya saja nih Di sepanjang Jawa Timur nih Ujung sana sampai Jawa Barat ujung sana Pak Bahasanya bisa jadi berbeda Pak Bahasanya sama Ada kemiripan Jadi mulai Bahkan tidaknya yang di tanah ini Jadi Banyak kemiripan-kemiripan bahasa ya Tapi yang Sangat mirip Yang tingkat kemiripannya Bisa mencapai 60-70 persen itu Mulai yang ada di tanah Ini ya Mulai dari Banten Sampai ke Mbanyuwangi Oke Terus Bali Barat ke timur Ya Bali nyeberang dong Terus Sasa Sasa Iya Oh iya Ini Tingkat kemiripannya bisa 60-70 Oh iya Pak Sasa itu dimana Pak Di Lombok Pulau Lombok Oke Bali ke Sasa ya Bahkan kata Sasa itu Dineril bahasa Jawa kuno Artinya Sasa Apa nah Sasa itu Sesuatu yang tunggal Sasa Satu Sak ya satu Sak karung Sak mejo Sak karung Sak mejo Sak kampung Sak kampung Jadi Sasa itu Tunggal yang atunggal Itu bahasa Jawa kuno Sehingga saya punya Sahabat karib Itu namanya Pangeran Lalu Satria Wangsa Ini dari Kerajaan Kedatuan Pejanggi Namanya saja Satria Wangsa Dimana itu tadi Kedatuan Pejanggi itu ada di Lombok Oh Jadi tingkat kemiripannya Bisa 60-70% Mulai dari Banten Sampai ke Sasa Oke Lebih mirip lagi Disuri nama dong Terus kalau kita Bicara agak keluar Rumahnya Bicara Batak Sumatra Dharmasraya Terus Ini tingkat kemiripannya Ini Kurang lebih antara Sekitar 30-40% Tingkat kemiripan Sehingga sebagai contoh Main tadi Kita bicara Dewa Siwa Menurut India Orang Jawa Mengatakan Adalah Batara Guru Sangjang Guru Orang Batak nyebutnya Batara Guru Emang orang Batak juga Ini Apa Ada Ajaran-ajaran kayak gini Iya Disana mengenal Parmalim Disana mengenal Apa Ajaran Parbaringin Di Dhamma TV Ini dulu saya pernah Ngajak temen Batak Saya minta Jadi narasun juga Namanya Krishna Gultong Krishna Gultong Iya Dari Marga Gultong Jadi tingkat kemiripan Dengan Si Jawa tadi Di sini Ini Kalau di Sumatra itu Mencapai 30-40% Oke Jadi kesimpulannya Apa dong Pak Ya kita memang Satu kesatuan Dulunya Dan Kalau kita Bicara Sehingga Kalau Jawa Diartekan teritorial Tidak pas Sebenarnya Karena Jawa Bukan teritorial Jawa bukan geografis Jawa bukan Sukoisme Jadi kalau pertanyaan Kamu orang Jawa ya Nah itu ya Aku tidak bisa jawab nih Pak Tidak bisa jawab Karena Benarkah saya sudah Jawa Satu Kedua Dianggap suku Ya tidak benar juga Kita sudah campur-campur Tidak kerukuan Kalau Kalau kita bicara biologi Seperti itu Sehingga Jawa lebih mengarah Pada Sebuah nilai Sebuah nilai Sebuah value Jadi Konsep tentang suku bangsa Kan baru saja itu Konsensus internasional Tahun 1800an itu Oke Duluan mana Pak Jawa atau Sunda Karena wilayah Indonesia Dulu pernah disebut Sunda lain Pak Ya tadi sudah saya katakan Bahasanya ketika bicara geografis Kita ini bagian dari Tatar Sunda Atau Sunda lain Sampai ke Lombok sana Siapa yang ngasih nama Sunda lain itu Pak? Sunda lain ini kan dari penelitian Apa namanya Dari penelitian Mesarjana Eropa itu Kalau dalam bahasa kita kan Tatar Sunda Oke Terus setelah itu Dengan bahasa Apa namanya Orang Eropa Kan menjadi Sunda lain tadi Lain itu sendiri kan Menunjukkan sebuah Geografis ya Teritorial Lain itu Sunda lain ya Wilayah dari Daratan Sunda tadi Dan dulu memang Satu kesatuan Jadi kalau kita bicara Jawa Tidak bicara teritorial Kita bagian dari Sunda lain Kita Sampai ke Pulau Lombok sana Oke Kita harus Kembali Berimajinasi Pak Karena kita hidup Di jamannya sekarang Apalagi ini Anak-anak muda ini Nggak kebayang Sudah Pak Nah Pak Penting nggak sih Mengenalkan kembali Jawa ini Kepada Bangsa Indonesia Apa ya Apa bangsa Nusantara Pak Kalau menurut saya Jiwanya selalu hidup Saya kok tetap bangkit ya Nah gitu Pak Berarti saya Jawa loh Pak Terus dinamis Pak Dinamis ya Owa Gingsir Orang Jawa bilang Jadi Jadi Singkat Jawa Tidak bicara tentang Apa Biasanya Naik turun ya Sebenarnya Tapi kita lebih cenderung Pada bicaranya Owa Gingsir Kalau ada jatuh bangun Jatuh bangun itu kan Bicaranya kan Kalau menurut saya Lebih kaku ya Jadi kalau kita bicara Owa Gingsir itu kan Sesuatu itu kan Bergerak dinamis ya Owa Gingsir itu ya Kalau orang Jawa bilang Bahasa lainnya Dalam mulur mungkret Jadi kalau jatuh bangun Kan atas bawah Kayak per gitu Iya ya Tapi kalau kita bicara Mulur mungkret Owa Gingsir kan Suatu Suatu pergerakan dinamis Alam semesta ini Jadi Suatu ajaran yang Mengutamakan Kelenturan Kefleksibilitasan Kebijaksanaan Kebijaksanaan Jadi Kita tidak kaku Memandang orang Oh kamu tidak Sekemikiran dengan saya Kamu tidak seiman dengan saya Itu salah Tidak bicara itu Yang penting Kalau Apa Kita dijiwit loh Kalau kita dicubit sakit Ya jangan mencubit Kalau kita Orang bicara kasar Ke kita Kita sakit hati Ya kita jangan bicara Kasar ke orang lain Kalau ada yang berbicara kasar Coba deh Kalau Anda dikitukan Gimana rasanya Sehingga Kita sinergi Jadi Misalnya Kita harus betul-betul Sak kepenai Konsepnya Sonenum Yang kemarin kita bahas juga Jadi Kita harus sakit Kepenai Kepenai diri kita Kepenai orang lain Kepenai semesta Oke ini sekarang Sudah bisa pakai Sakit kepenai Sakit kepenai Sakit kepenai Tapi orang sakit kepenai Dewi Tapi orang sakit kepenai Dewi Karena akhir-akhir ini kan Banyak orang yang sakit kepenai Dewi Dalam satu sisi Dia ingin menuntut keadilan Apa yang dia rasakan tidak adil Tapi dia tidak Dia kan ini sakit kepenai Sakit kepenai Dewi Tapi dia tidak berpikir Dengan cara dia menuntut keadilan Tadi di jalanan Akhirnya menjadikan macet Nah ini kan membuat Tidak kepenai orang lain Betul Betul Ini tadi saya juga baru dengar Di desa-desa itu ada Sound yang Banter-banteran Itu benar apa? Ya tentunya kalau menurut Jawa Ya tidak benar Nah itu banter-banteran Dan itu kalau ditegur itu Mereka marah Kita harus Tadi sakit kepenai Kepenai diri saya Kepenai diri Busada Kepenai orang lain Itu konsep Jawa Saya tadi juga bahas Mengenai apa Bermain karawitan gamelan Itu ada istilah Seleter banyu Seleter banyu Nah kalau kita bicara gamelan Itu kan bagian dari seni Jawa ya Dan kalau kita bicara ilmu musik ya Di dunia ini cuma ada Simponi terlengkap itu cuma dua Yang pertama adalah karawitan Jawa Gamelan Jawa Yang kedua adalah orkestra Eropa Kita harus bangga loh Bangga Karena cuma dua Di dunia Yang pertama dan tertua adalah Gamelan Karawitan Jawa Dan banyak perkusi ya Alat tutup saat jadi ya Perkusi terlengkap Yang alat pukul ada Yang alat Apa namanya Peti ada Ya Sementara kalau kita bicara alat musik Di bangsa lain Ini tidak membentuk sebuah Apa Simponi Oke Tidak untuk simponi Ini saya tertarik ini Ini membahas ini ya Ini bagian dari budaya Jawa Mengenai seni Pak Saya ada cerita nih Pada waktu itu Ada tamu dari Inggris Dia tuh backpacker Namanya Ghani Dia sarjana teknologi musik Jadi dia menguasai alat-alat musik Yang ada di dunia pak Suatu saat dia tuh nonton Youtube Kalau nggak salah Dia tuh lihat gamelan Dia tertarik Datanglah ke Indonesia nih Sempat belajar Secara dua minggu Di tempat kami Di sangga rumah seni budaya singasari Gamelan Bonang dia ceritanya Kita kan kalau bonang tuh Lihat partitur gitu Dia nggak lupa Dia cuma dengerin Nih Pelatihnya main gitu Terus tek 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 Dia niruin pak Luar biasa Terus kemudian Dia ke Bali Ke Vietan Dan ke Vietan Dan ke India Dan dia berkabar Dia bilang gini Ternyata Gamelan adalah musik terunik di dunia pak Kita nggak ragukan loh Bangsa Inggris tuh adalah penghasil lagu Dan musisi terbaik di dunia pak Dia sampai bisa mengatakan begitu Berarti kita harusnya bangga dong pak Kalau yang disampaikan temennya Bu Saada itu sebenarnya Bukan barang baru Karena pada tahun 1800an ya Setelah Perang Dunia pertama Dan waktu itu VOC itu kan bangkrut ya Sehingga akhirnya wilayah India Belanda ini Menjadi miliknya Inggris Yang menjadi general gubernur pertama adalah general Raffles Nah general Raffles itu betul-betul tertegun dengan gamelan Sehingga ketika dia pulang Karena akhirnya wilayah India Belanda kan tukar guling Diberikan kepada Netherlands ya Dengan kalau nggak salah dengan Irlandia Oh Sehingga apa yang dibawa oleh general Raffles Yang utama Dia bilang gamelan dua set bawa ke Inggris Sehingga akhirnya alat musik gamelan tuh berkembang di Inggris Dan yang mendasari perkembangan teknologi musik di Inggris Itu malah kita Dari general Raffles tadi Waktu itu general Raffles itu membawa kesana Dua perangkat gamelan dan penabuhnya Oke Di gamelan itu ada yang namanya slater banyu tadi pak Bahwa kita bermain tidak boleh lebih keras Dari yang lain Apakah ini konsep-konsep harmoni dalam komposisi Itu tadi yang saya katakan ketika bicara simponi di dunia Cuman ada dua Gamelan Jawa dan orkestra Coba kalau kita lihat orkestra kan juga begitu Tidak boleh ada yang paling dominan Tidak boleh Rusak kalau dominan Begitu juga dengan gamelan Ini tidak boleh ada yang dominan Tapi harus slater banyu tadi Mengalir Air mengalir Dan tidak ada yang dominan Dan yang menjadi komandonya adalah kendang Kalau orkestra yang menjadi komandonya kan ini apa? Dirijen Kan lebih hebat kita malah Kita yang jadi komandonya kan tetap alat musik Bukan manusia gitu loh Walaupun alat musik yang ditabuh manusia gitu loh Iya, iya, iya Jadi gamelan itu memang simponi terlengkap dan tertua Dan juga terunik Karena disitu semua alat musik ada Kita hanya bicara timur tengah dengan apa namanya Kulit dan kayu Loh kita punya kendang India juga punya apa Semacam kendang Tabla Kita ada kendang Terus kita bicara Cina Dengan alat musiknya yang petik Kita punya sitar Makanya kita punya alat pukul juga Lengkap disitu Unik, lengkap Simponi, terlengkap Jadi kalau kita bicara simponi Dunia cuma dua Timur tengah tidak punya simponi kok Cina nggak punya simponi Ini bicara ilmu alat musik ya Bukan-bukan kita bicara Apa Lek edeselai Bukan itu ya Iya, iya, iya Selain itu Gamelan itu bisa untuk pengobatan Oke Cuman sayangnya Bangsa kita sudah kehilangan Karena gamelan untuk pengobatan penyakit akut dan kronis Saat ini hak patentnya sudah dimiliki oleh Bernadette Demailo dari Belgia Oke bukan dari Jerman ya Dari Belgia Dari Belgia Di Jerman juga begitu ya Ternyata bisa menyembuhkan ya Iya, itu yang dikembangkan oleh Bernadette Demailo Karena setelah beliau ini Mampu mempelajari gamelan untuk pengobatan penyakit akut dan kronis Itu beliau mengembangkan ke seluruh dunia Termasuk ke Jerman, ke Inggris, ke Amerika Tapi pusatnya adalah yang meniliki pertama adalah Bernadette Demailo Sehingga di dalam hak patent di badan dunia Ini yang punya Bernadette Demailo untuk pengobatan Sementara kita hanya diakui oleh UNESCO Gamelan untuk pengiring sebuah seni pertunjukan Bukan untuk pengobatan Ini Bernadette Demailo itu karena untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya pada si Jawa Pada gamelan Jawa Beliau itu membangun taman Yang nuansanya nuansa Jawa Kita sudah kehilangan Karena bangsa kita lebih memuja-muja alat musik asing Kita lebih memuja-muja lelur asing Padahal tanpa lelur asing tadi kita tetap hidup loh Tanpa tokoh-tokoh asing yang ada di mana-mana Timur Tengah, Eropa, Cina Kita tetap hidup loh Kita tetap lahir loh di dunia ini Tapi tanpa orang tua kita Orang tua itu tanda petik loh ya Karena orang tua kita juga gak ada karena loh Gak ada lelur Kita ini gak ada di dunia loh Kita gak lahir loh Kenapa kita tidak lagi menghargai lelur kita Emang kita lahir di dunia ini jatuh dari langit Kan ceplok tetap surga Oke, baik Ini seru sekali nih Kalau dia Pak Sutrimo ini Berapi-api nih Sebagai pengawal Ya kita kan ingin menyampaikan kebenaran gitu loh Supaya kita semua tersadarkan dan terserahkan gitu loh Supaya kita bangga gitu ya Pak Bangga pada diri kita Bangga pada orang tua kita Dan orang tua adalah Yang sama sekutnya orang tua adalah Orang tua itu tanda petik Termasuk sampai lelur kita gitu loh Baik Pemisar Dama TV tentunya ini bisa menambah wawasan ya Bagi diri kita dan lelur kita Siapa gitu ya Orang yang katanya Jawa ini Pak Sebenarnya Bahasa sastra dan filsafat Stratifikasi sosial Kepercayaan dan seni Ini tadi ya Sudah kita bahas Sudah kita bahas semua itu tadi Bagaimana dengan profesi orang Jawa pada umumnya Kalau profesi orang yang sudah Jawa tentunya Profesi yang selalu Selalu sinergi dan harmoni dengan alam Dia tidak akan menentang alam Kak Peduli Kak Peduli bukan gelarnya atau apa gitu ya Pak Jadi orang yang Profesi orang yang sudah Jawa adalah orang yang Profesinya selalu bersinergi dengan alam Yang harmoni dengan alam Tidak merusak alam Tidak menentang alam Dan tidak memaksakan menyeragamkan alam Emang ada Pak? Ada Banyak gerakan-gerakan ajaran asing itu Mengingin menyeragamkan alam Misalnya? Ya enggak perlu saya sebut lah Silahkan dikira-kira sendiri Mereka ingin menyeragamkan alam Kalau menyebut Tuhan harus dengan nama ini Nah ini kan ingin menyeragamkan alam Padahal alam itu memang warna-warni Kok kenapa harus kita seragamkan? Jadi malah mengkotakkan diri kecil itu sebenarnya ya Sehingga sesuatu yang berbeda Jangan disamakan Sesuatu yang sama Jangan dibedah-bedakan Ini hukum alam Kalau kita ingin menyeragamkan alam Alam akan membentuk Membuat warna baru dari warna yang ada Itulah ketika ada gerakan Ingin menyeragamkan alam Malah disitu banyak konflik Akarnya muncul warna baru Oke Contoh aja ini tembok ini Ini kan manusia ingin menyeragamkan Supaya putih Coba Bu Sada lihat itu Akhirnya kan ada membentuk warna baru Itu hukum alam Karena itulah jangan seragamkan alam Jangan paksa Alam itu seragam Karena warna itu lebih indah Mengalir aja gitu Iya Baik Jadi kalau kita mengalir bersama alam Kita tidak mengingkari Hakikat jati diri kita sebagai Bagian dari alam itu sendiri Gitu ya Pak ya Kita bagian dari alam Dan alam itu bukan Bukan obyek yang harus kita Apa kita peras Kita hancurkan Kita seragamkan Alam bukan Bukan obyek kita Tapi kita adalah bagian dari alam Ketika manusia ingin menyeragamkan alam Alam akan membentuk warna baru Dari warna yang ada Tambah warna-warni dong Iya Seharusnya memang harus warna-warni Dan itu tidak harus saling menyalahkan Tidak harus saling berkonflik Jangan ada pemaksaan Gitu loh Tidak ada pemaksaan Karena selama ini kan orang Ketika orang ingin menyeragamkan alam Alam kan itu sudah pemaksaan Dan itu sudah melanggar hukum alam Oke Bahkan seni berbusana saja Kalau perlu seragam nih Ya itu tadi Orang yang menyeragamkan alam Ya akan Istilahnya melanggar hukum alam Kalau kita Ini kalau menurut saya kan Cuma seragam warnanya saja Tapi bentuknya kan Tidak seragam Oke Jadi kita harus tunduk benar kepada alam Ada hukum dan sistem Itulah proposi orang Jawa Oke Saya secara berbicara seperti orang Jawa pak Sekarangnya pak Saya sudah agak Jawa dikit Kita harus memang belajar Jawa Gitu loh Jangan sampai Memang kan Kita lucu bangsa ini Kalau ketika ada orang yang belajar Jawa Mereka benci Tapi kalau mereka dikatakan Orang Jawa Dia marah Dia kan aneh Munafik tuh bangsa kita saat ini Ketika ada orang belajar Jawa Mereka benci Mereka musuhi Kalau ketika ada orang belajar Jawa itu Tapi mereka sendiri Katakan orang Jawa Marah Ini mau apa gitu loh Bangsa ini Maunya gimana dong Maunya apa gitu loh Ketika ada orang yang mau belajar Jawa Mereka benci Mereka musuhi Mereka Kalau perlu mereka hancurkan Mereka Mereka serang ya Kalau perlu dibunuh Mau belajar Jawa Tetapi kalau mereka sendiri dikatakan Orang Jawa Orang geleng gitu Ketidak mengertian pak Ketidaktahuan ya pak Makanya acara ini Dan juga pak Sutrimo ini punya Ada channel apa pak Raket Prasaja TV Oke Secara konsisten Memberikan wawasan Dan memperluas cakrawala ya Sudut pandang kita Untuk lebih mengenal Ajaran-ajaran Jawa Ya Ajaran Jawa itu Ajaran yang universal Ajaran yang komerensi Ajaran yang Tidak memihak Suku Bangsa Manapun Itu adalah Ajaran Jawa Tidak rasis Tidak lokalisme Sementara ajaran Dayo Kan tidak komerensi Tidak universal Mereka cenderung lokalisme Mereka cenderung rasis Cenderung mereka memihak Bangsa yang Berasal dari Si ajaran tadi Kita sangat jauh berbeda Dengan mereka Oke Baik Tentunya kita Bisa menjadi jauh lebih bijaksana Untuk bisa melihat hal ini Ketika Cakrawala sudut pandang Informasinya banyak ya pak Kalau informasinya Paling benar pak Itu kan bentuk ke egoisme tersendiri Kita paling benar Milik kita paling sempurna Itu kan sudah bentuk egoisme tersendiri Dan kalau sudah belajar Jawa Jadi egoisme Paling benar juga loh ya Jadi Semakin Kita sampaikan sebuah kebenaran Perbedaan Kita perlu merasa benar sendiri Tapi kita sampaikan kebenaran Ini tugasnya Pak Sutrimaw Bukan untuk Mencari Benar Tapi Memberikan Kebenaran Tentang Menyampaikan kebenaran Bukan kita merasa benar sendiri Pak Kesimpulannya pak ini Waktunya udah tinggal 2 menit nih pak Moga Mari kita Belajar Jawa Sesuai temanya ini Sinau Jawa Ya Karena Sang Jawa adalah Pusat Keyakinan Pusat kehidupan Dan pusat peradaban Dunia Oke Kita harus bangga dengan ini pak Baik terima kasih pak Sutrimaw Sama-sama Kalau berharap bisa ketemu lagi nanti ya Mudah-mudahan Alam semesta mengendaki Siap Baik Pusat Dama TV Bertahap saja kita Apa Mengenal diri Tentang Jawa kita ini Kita akan ketemu di Kesempatan Yang akan datang Dan terima kasih atas perhatian Anda Saya Satna Dewi Peserta Kru Dama TV Mengucapkan banyak terima kasih Dan mohon maaf jika ada Salah kata Rahayu Rahayu Bukan tidak